Petugas kepolisian bersama dinas kesehatan langsung diterjunkan untuk menyelidiki kasus keracunan masal tersebut. Pihaknya mengambil sampel makanan untuk diperiksa. Pengambilan sampel makanan di hajatan perikahan ini dilakukan oleh tim Inavis Polres Pangkep bersama dinas kesehatan terkait. Petugas akan melakukan pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab terjadinya keracunan masal yang dialami oleh warga. Selain mengambil sampel makanan, petugas juga memeriksa pemilik hajatan pernikahan. 40 orang. 40 orang Pak, itu tersebar di berbagai puskesmas dan rumah sakit Pak ya? Iya. Jadi Pak, sejak ini apa yang dilakukan petugas Pak kepolisian? Bahaya, jadi dia konfirmasi, koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk membantu cepat atau menangani korban-korban yang mengalami keracunan ini. Bagaimana dengan sampel makanan Pak? Ada pun sampel makanan yang tersebut dibawa oleh petugas Inavis Polres Pangkep dan berkundingasi dengan dinas kesehatan keputusan Pangkep untuk membawa sampel makanan tersebut ke BBLK, yaitu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulsel. Jadi untuk sementara menunggu hasil dari Laboratorium Kesehatan Provinsi, kemudian untuk pihak acara, yaitu Mas Santo sendiri, sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Terima kasih.